Pasangan calon Made Arjaya Anagung Ayu Raisunasri atau Paket AS yang diusung Koalisi Bali Mandara diterima jajaran redaksi kelompok media Balipos. Arjaya mantan anggota DPRD Bali itu mengatakan, Denpasar harus berubah. Ada sejumlah hal penting yang fundamental untuk dilakukan. Di antaranya, Denpasar harus menjadi kota taman. Denpasar akan diupayakan menjadi kota taman. Kota taman pendidikan, taman pelayanan, dan taman kesehatan. Ketiga taman itu harus dekat dengan masyarakat. Taman pendidikan misalnya, di setiap kecamatan harus ada SMP negeri. Terkait taman pelayanan, pelayanan harus menjadi yang utama bagi masyarakat. Selain ketiga taman, Denpasar juga harus memiliki taman rekreasi seperti taman kota, taman anak-anak, dan taman lansia. Masyarakat ingin datang agar mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Dan merasakan bahwa di sekitar mereka ada pemerintah kota Denpasar. Jadi ada pendampingan, jadi merasa didampingi oleh pemerintah. Jadi prinsipnya itu Denpasar sebagai kota taman. Itu yang kami sampaikan, baik yaitu kebersihan, keindahan, kenyamanan, dan kesejahteraan untuk Denpasar ini. Jadi harapan kami masyarakat Denpasar melihat bahwa energi positif dan negatif itulah yang akan membawa ke arah kebaikan dan arah perubahan. Dalam kunjungan yang diakhiri dengan penandatanganan prasasti Ajak Bali, Arjaya juga mengungkapkan Denpasar harus menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah promisi Bali dalam menciptakan keindahan, kenyamanan, dan ketertiban kota. Pemerintah promisi sudah sewajarnya turut bertanggung jawab, minimal dalam menyediakan fasilitas pendukung untuk menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan keindahan kota Denpasar. Tim Liputan Bali TV Terima kasih.